Terima kasih Tuhan Terima kasih bagimu segala hormat pujian pengakunan Pagi hari ini kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya Kami mau mengenalmu, berjalan dalam ketetapanmu Kami mengizinkan hidup kami itu diubah, dibentuk seperti yang kau mau Tuhan Lihat kehausan dan kelaparan kami pagi hari ini Kami merindukan Tuhan lebih dari apapun juga Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Dan kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaanmu Dalam nama Yesus Haleluya, amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Ada orang-orang yang haus dan lapar pagi hari ini sama Tuhan Kalau engkau ingin mengalami Tuhan Saya gak mau dengar suara handphone, handphonemu mesti dimatiin dulu Kalau gak dijual lah saja Datang ibadah meski fokus sama Tuhan Bukan mantengin handphone Agak galak ya Memang kita harus komitmen sama Tuhan Ikut Tuhan itu gak main-main Harus mendedikasikan hati kita, pikiran kita Sepenuhnya Kalau tidak Kita gak akan ngalamin apa-apa Karena banyak orang Kristen dari tahun ke tahun Ruat hidupnya, kantor hidupnya Karena ramah serius sama Tuhan Tapi pagi hari ini kita mau pingin sesuatu yang berbeda Bisa bangkit berdiri sama-sama Angkat tanganmu dua-dua Ngomong begini Roh kudus Jamah aku Aku pingin Engkau memenuhi aku Lawat aku Nikmati hadiratnya ya Pakai kurubu samminimipi piano mata Mengalir Kuasamu Tuhan Datanglah Datanglah Dalam Kedasiatanmu Oh Sihanamu 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 Aku berdoa Kuasamu Dinyatakan Lihat orang yang haus Sudah lapar Jamah Jamah Tuhan Nikmati hadiratnya We love you We praise you We adore you Aku berdoa Ada gelombang pengurapan Sedang turun sekarang Nikmati itu Semakin kuat Semakin kuat Sampai ada orang-orang Tahan dengan hadirat itu Sampai jumpa Sampai jumpa nikmati hadiratnya Tuhan buat sesuatu yang spesial bagi hari ini buat sesuatu yang spesial nikmati hadiratnya nikmati dia engkau dihormati dalam ruangan ini Tuhan engkau dicintai engkau dikasihi angkat suaramu semaria engkau saja yang suci maka pekuru-kuku samin amintim engkau saja yang layak engkau layak terima glory engkau saja yang suci engkau saja yang suci engkau saja yang suci Kau layak terima glori Yesus kau Tuhan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Kau layak terima glori Kau layak terima glori Kau layak terima glori Kau layak terima glori Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau layak terima glori Kau layak terima glori Kau layak terima glori Kau layak terima glori Sekarang Tuhan Pengurapanmu turun Jangan lewatkan Satupun orang Dalam ruangan ini Jangan lewankan Satupun orang Dalam ruangan ini Tuhan Tuhan Seperti ada sesuatu Ada sesuatu yang bergerak Seperti gelombang Semakin kuat Dua Tiga 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 Tuhan Ini orang-orang haus dan lapar Nanti ada kuasa Tuhan akan mengalir ya Buka tangan mudah dua Terima penguraban itu Terima Semakin kuat penguraban I just want to praise you I just want to praise you And lift my hands and say Jesus In Jesus name Biar it Bukan Turun Go Tuhan jaman Tuhan jaman Jaman Go Go In Jesus name In Jesus name Tuhan jaman In Jesus name Semakin kuat turun Jesus name Jesus name Anggap Anggap Buka tangannya Dodo Recipe the nointing Kuasa Kuasa memahat In Jesus Kuasa memahat In Jesus Aku berdoa kuasa itu In Jesus In Jesus In Jesus In Jesus In Jesus Go Jesus Biarin 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 yang sakit dalam ruangan ini bapak sakit maju ke depan sini, sini, sini sini ibu, sini haleluya Tuhan, engkau pernah buat kesembuhan atas hidupku engkau pernah buat mu cicat atas hidupku aku berdoa untuk orang-orang ini Tuhan aku lepaskan urapan kesembuhan in Jesus name in Jesus name Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah be heal in Jesus name urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapaki in Jesus name urapanmu mengalir jantungnya sehat pembuluh darahnya normal kekuatan nilai turun Jesus 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 jamah Jesus name urapanmu turun sekarang kuasa mu mengalir dalam nama Yesus terima urapan itu pak terima itu pak semakin kuat urapannya berdoa dari ujung rambut sampai telapaki ada kuasa Tuhan yang bergerak nah Jesus name Jesus name Jesus name Jesus name Tuhan kuasa mu mengalir dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus berdoa kuasa mu berdoa kuasa mu turun berdoa kuasa mu turun berdoa kuasa mu turun proteksi proteksi jagain lindungi kuasa kesembuhan mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak dalam nama Yesus aku percaya ada urapan kesembuhan mengalir yang urusin seluruh organ tubuhnya dan aku percaya ada mucijat ada kesembuhan ada tanda-tanda jahit yang menyertai dalam nama Yesus pulang dan bawa kesembuhan itu dalam nama Yesus amin God bless you selamat masih ada beberapa orang yang di jawa Tuhan kau ku sembah tak tak kau sembah Terima kasih telah menonton 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 Ibadah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Jawab melihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton 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 suara Tuhan, tetap doa ketuk, cari sampai ketemu jangan putus asah, kejar Tuhan, saya kan pernah kesaksikan saya ini bertobat dari tahun 96, jadi ambat Tuhan tahun 97 salah satu yang membuka jalan pelayanan saya itu Bu Elie orang kenal saya itu tahun 2021 berapa lama itu ya dulu ada pelayanan 1-2 saya setiap hari campri Tuhan, setiap hari kejar Tuhan jangan pernah menyerah, setiap hari saya sampaikan firman, siapin firman kotbah, saya lakukan yang terbaik dan keada momentumnya Tuhan waktu dan kesempatan itu terjadi, mujicat terjadi jangan pernah putus asah kejar Tuhan cari Tuhan, cintai Tuhan engkau ngalami apapun, cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, belum ada terobosan doa terus puasa terus capek pak, nangis jerit sama Tuhan jangan putus asah ada momen dimana Tuhan melihat kesetiaanmu dan dia akan buatmu cicat amin orang doa baru sejam udah teriak-teriak lamanya, lamanya dengerin kotbah baru 45 hari kapan ini pantatku udah panas cari mau makan apa kamu itu dengerin kotbah seminggu berapa hari belajar memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan beri yang terbaik sama Tuhan kalau engkau hormatin Tuhan engkau hargain Tuhan engkau nomor satukan Tuhan Tuhan hargain kamu Tuhan akan hargainmu hidupmu kita harus menjadi orang penting buat kerajaan Allah amin kita gak orang penting dalam kerajaan Allah itu kamu nyanyi kamu nyembah surga langsung melihat pak suaraku jelek tapi kan hatimu nyembah Tuhan surga langsung wah ini anak kesayanganku itu loh yang dialami oleh Daud the man after my own heart orang kesayanganku Daud orang sempurna bikin kesalahan gak? bikin dosa gak? kesalahannya parah Daud itu kesalahannya parah saya kemarin bahas sama istri saya Daud itu punya kelemahan seksual itu parahnya bukan main bahkan sampai masa tua dia itu badannya kedinginan pingin selimut cewek cantik gadis sunem baca di Alkitab beneran tau gak? kan ngawur ya kok aneh gitu ya tapi orang kayak begini kok disayangin Tuhan di kisah para rasul tau gak? hatinya itu cari Tuhan baca di kitab masbur dia pingin Tuhan ketika dia pingin berdosa jangan ambil rohmu daripadaku dia cepat bertobat dia cepat sadar diri makanya Bapak Ibu kalau engkau bikin kesalahan cepat bertobat cari Tuhan kejar Tuhan balik sama Tuhan hidup dalam kesucian hidup dalam kekudusan Tuhan akan buatmu jijat dalam hidupmu kita harus didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan ya seringkali ngomong begini kasih Tuhan itu sama semua orang dapat matahari yang sama barang siapa menabur dia pasti menuai amin barang siapa bekerja pasti diberkati tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena hubungan kedekatan amin saya punya hubungan kedekatan sama Mami sama Bu Eli setiap ke Surabaya dia telpon Pak dimana ayo kita makan dekat kalau saya gak dekat sopok weh betul bangun keintimanmu dengan Tuhan dengan cara yang berbeda orang lain dua satu jam lakukan lebih orang lain hidupnya biasa saja lakukan lebih cintai Tuhan lebih hidup di atas rata-rata Tuhan akan buat mujijat dalam hidupmu aku akan dibawa dalam pengalaman pengalaman nilai yang powerful amin diberkati batuk dulu lihat ini apa yang terjadi dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius Bu Titi Titik pingin kan denger suara Tuhan kayak begitu aku akan buat mujijat Filih aku akan buat mujijat pingin gak denger kayak gitu Cornelius tuh ngalami saya pingin denger suara Tuhan gak pernah denger doa saya seringkan Pak saya itu doa itu lama loh kalau saya biasanya doa dari jam 7 sampai jam 12 siang Bapak denger apa? saya gak denger apa-apa malah denger suara nyamuk kadang malah apakah saya berhenti saya tetap berdoa loh kadang Tuhan ngomong sama saya lewat firman bukan lewat suaranya makanya jangan pernah cari-cari pendeta untuk dapat nubuatan ya ini Surabaya ini orang ngejar-ngejar nubuatan ini banyakan kamu mesti kejar firman hidupin firman amen cari Tuhan sendiri kalian bisa dipakai Tuhan lebih hebat daripada orang yang suka nubuat nanti lama-lama jadi lu buat lu buat lihat nih ia menatap malaikat itu dan berkata dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata ada apa Tuhan jawab malaikatmu ini semua orang pengen ngalamin semua doamu dan sedegahmu telah naik kehadirat Allah dan Allah mengingat engkau powerful pengen gak kayak begini lakukan yang terbaik masih ada dua pasal lagi lanjut pak kotbae bagus aku seneng makasih ya tak paksa dikit Yohanes pasal yang ke sebelas kita baca di ayat 1-4 terus lompat ke ayat yang ke 25 ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus ia tinggal di Betania kampung Maria ada adiknya Martha perhatikan Maria ialah perempuan yang pernah meminyakin kaki Tuhan dengan menyamur dan menyekanya dengan rambutnya ini berbeda dengan Maria Magdalena surapaui Maria Magdalena itu adalah Maria pengusaha saya pernah kotba judulnya Maria Magdalena cari aja di Youtube Maria pengusaha yang kerasukan tujuh roh jahat dan akhirnya memberi hidupnya dan dipakai Tuhan luar biasa dia melayani Tuhan dengan hartanya tapi ini Maria yang berbeda Maria ini pernah meminyakin kaki Tuhan dengan minyak murun menyekanya dengan rambutnya dan harga minyak itu mahal sekali kan kurang lebih gaji dalam setahun diberikan sama Tuhan lihat apa yang terjadi tadi Lazarus ini kan saudaranya Maria dan Martha kan lihat dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang kau kasihi sakit lihat ketika Yesus mendengar kabar itu dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang saya percaya kepada aku ia akan hidup dan di ujungnya apa yang terjadi Lazarus dibangkitkan dari kematian kenapa kok Yesus perhatian dia lihat Maria pernah melakukan sesuatu yang spesial dia meminyakin kaki Yesus do you mau dengar not ha ngerti apa gak dia memberikan yang terbaik kepada Yesus kasih perhatian amin ini ayat yang terakhir nih jangan dong ini ayat yang terakhir aduh ini orang yang haus dan lapar semua ya kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 40 di Yope ada seorang perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani disebut Dorkas perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah tenangku Tuhan akan muat mucijat dalam hidupmu dia tahu apa yang kamu kerjakan dengar baik-baik yang sedang struggle berjuang Tuhan lihat dari setiap apa yang kamu kerjakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu berikan di hadapan Tuhan semuanya ada hitung-hitungan ketika kau disakiti kau tetap senyum ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan ketika kau tetap mengasihi dan mengampuni Tuhan punya hitung-hitungan bahkan setiap apa yang kamu persembahkan di hadapan Tuhan Tuhan punya hitung-hitungan dan Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang ilahi amin lihat ini perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah jangan pelit katakan saya ikutin selapar saya mulai hari ini murah hati enggak pelit amin ya tahun lalu saya ngomongkan ya ini mama ini kan sukanya nawar kan enggak ada kayaknya murah hati semua nih sekarang jangan nawar-nawar sama pedagang kecil belajar berkati mereka amin jangan terlalu kikir kita bayu katakan orang kikir tidak masuk kerajaan Allah buka kamu pengen ngalami break tuh ngalami terobosan tapi kamu pulit hitung-hitungan kasih persembahan kasih dompetnya uang yang paling kecil lecek lagi terus diuntel-untel kalau enggak lu ada loh ada orang-orang model kayak begini loh setiap kasih idaran persembahan itu pura-pura kebelet ke toilet ada disini enggak ada oh gembalamu murah hati kok pasti kecerahan perurapannya di tempat lain di negara konoha terus pengen ngalami mujizat ngalami breakthrough pengen dipakai Tuhan malekat geleng-geleng kepala ini apa ini bencana banget ini kelakuan belajar murah hati tadi kita pelajari dari awal sampai akhirnya selalu murah hati murah hati murah hati dan murah hati saya itu komitmen sama istri saya ini saya bilang ada jatah untuk kamu dan ada jatah buat saya jatah buat saya tak bagi ke orang yang kekurangan terus saya perhatikan ini ada berkat udah kasih ke saya aja nanti ke kamu hilang itu dalam 2 hari beneran saya belajar murah hati dan dipelihara Tuhan kok saya lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa sampai Tuhan bikin mujizat yang punya utang saya pernah punya utang di takih bayangin utang sama bank itu ngerinya bank itu muanis kalau kita setor duit US dollar muanis salam ayo kalau penggawannya Kristen ya salam lupa ibu duduk dulu yang prioritas waduh disayang-sayang kamu punya utang ya ganas itu bayangin waktu itu lagi lagi apa itu waktu itu ya lagi lebaran waktu jaman covid jam 12 jam dari jam 12 siang sampai jam 8 malam lu ditungguin kita belum pulang lu kamu kok datang ya nungguin bapak serem gak makanya sekarang harus belajar diberkati amin gak usah ngutang hidup apa adanya amin gak usah neko-neko hidup bersyukur aja apa yang didapat hari ini belajar bersyukur dan belajar menabur lakukan yang terbaik untuk Tuhan ojo pelit-pelit kue pelit orang melebusur go liat di Yopi ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yohan Dorgat perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas lidah dekat Yopi ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka setelah sampai disana dibawa ke ruangan atas dan semua janda kok ada janda juga ya dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat dua sekat waktu ia masih hidup tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu dia berlutut dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu Tabitha bangkitlah lalu Tabitha membuka matanya dan melihat Petrus ia bangun lalu duduk powerful saya juga gak habis pikir kenapa kok beberapa kali ayat ini disebut yang memberi sedekah suka menabur baik dan lain sebagainya dalam Alkitab itu kalau ada beberapa ayat nyebut yang mirip prinsipnya mirip itu terjadi KPK ngikutin prinsip itu kalau didapetin orang dua bukti yang sah langsung ditangkepkan betul gak karena Alkitab ngomong satu perkara dua orang saksi sah kalau Alkitab ngomong dua kejadian yang berurutan terus itu penting dan itu terjadi dalam kehidupan kita yang pertama beri hatimu dulu sama Tuhan jadi korban yang terbaik dulu sisanya nanti Tuhan akan bawa kamu ngalami sesuatu yang ilahi tergantung dari apa yang kamu mau berikan sama Tuhan hari ini masih ada waktu 15 menit ini senyum-senyum itu kayak mau denger ya kan jam 12 selesai nanti mulai komitmen sama Tuhan Tuhan ini loh hatiku aku mau berikan yang terbaik sama Engkau nanti doamu dijawab Tuhan diseril doa dijawab Tuhan judulnya doa yang dijawab Tuhan ada ngikutin prinsip kerajaan Allah yang sedang bergumul ngomong sama Tuhan aku mau berikan hatiku sepenuhnya sama kamu high calling saya itu jadi hamba Tuhan setiap saya buka usaha selalu kau bapak belur saya bilang ini Tuhan ini kita buka usaha saya itu buka usaha sama istri saya itu karena istri saya kan memang suka usaha terus kita buka usaha itu bapak belur terus saya bilang Tuhan kok seperti ini mau ngomong apa sih dalam hidupku ya Tuhan ngomong high calling saya jadi hamba Tuhan ya wis tak ikutin Tuhan kalau engkau sertain aku engkau urapi aku aku mau berikan hidupku sama engkau dan jangan pernah tinggalkan aku sendiri aku mau setiap apa yang aku sampaikan itu mengubahkan orang menjama orang dan ternyata kalau mengikuti caranya Tuhan kita akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda dalam pengurapan yang berbeda hal yang sama yang hari ini sedang struggle kacau hidupnya nangis teriak sama Tuhan dengerin baik-baik jalanin apa yang kamu dengarkan hari ini tangkap simpan di dalam batinmu minta roh kudus pimpin apa yang harus kamu perbuat jangan selalu tanya Tuhan jangan sorry jangan selalu tanya hamba Tuhan biasanya ibu-ibu ini kalau kena masalah nilpon siapa kamu pikir pendeta itu apa dukun atau apa cari Tuhan gitu loh bertumbuh saya lihat ibu Eli jam 12 masih online ini pasti ngurusin mama memang kalau masih 3 tahun kebawah rohanimu kamu cari pendeta itu oke tapi kalau pada Kristen 10 tahun itu sharing sama pendeta pak aku ngalami mujijat pak aku ngalami pertumbuhan pak aku lagi ngalami peperangan dan ngalami kemenangan jangan telepon pendeta nangis saja teriak minta di huyak-huyak kepalanya terus terus kamu itu mau jadi yang ngopo ngalami Tuhan dan buat sesuatu hidupmu berjalan sama Tuhan dan aku akan menikmati sesuatu yang ilahi amin Tuhan gak mau berhenti kau sampai hari ini hanya di tempat ini hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang kemana kau melangkah orang akan dijamah melalui hidupmu orang akan diberkati melalui hidupmu dan nama Tuhan akan disebut atas keluargamu anak cucumu akan diberkati Tuhan dimulai hatimu dulu diberi sama Tuhan diberkati apa gak ini katakan yes bener diberkati tak tutup loh ini kalau udah diberkati saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini saya udah kubah berapa lama ini ya belum sejam ya udah selesailah nanti tahun depan lah kita belajar lagi hari ini ngalami Tuhan gak bangkit berdiri sama-sama saya mau berdoa lagi buka tanganmu dua-dua ikutin doa saya Yesus Yesus aku berikan hatiku hidupku pikiranku perasaanku jadi korban yang menyenangkan hatimu ini lihat Tuhan hidupku hari ini aku tahu perjalananku belum selesai aku percaya setiap hari melangkah dalam hadiratmu dipimpin oleh kuasa mulai hari ini aku bergantung sepenuhnya dalam nama Yesus tetap buka tanganmu saya mau berdoa ku percaya kuasamu 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 aku berdoa pengurapanmu mengalir biar hadiratmu menyertai orang yang haus dan lapar ini mereka dipimpin dalam kedasyatanmu oh Tuhan 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 dalam nama Yesus dalam nama Yesus Aku berdoa, siang hari ini, hadiratmu mengalir, Tuhan, sinamu, siaram aku sipki. Inamu seri alamu, inamu. Jesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus, Jesus. Jesus, urabanku mengalir, Jesus, keemelukukuk. Inamu seri alamu, inamu, siang hari ini, keemelukukuk. Inamu seri alamu, inamu seri alamu, inamu seri alamu, Jesus name, Jesus name, Tuhan, 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 Tuhan. Dalam nama Jesus Jesus Suruh ke depan Hadiratmu Hadiratmu Maju Majuan Majuan Aku berdoa pengorapan itu sedang turun Jesus Itu titik saya mau duit Tuhan jamah Lihat hatinya Nikmati ada kuasa Tuhan sedang turun Jesus 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 Tuhan jamah Semakin kuat hadiratmu Lihat kehausan dan kelaparannya Jesus Aku berdoa kuasa itu turun Jesus name Nikmati hadirat itu Jesus name Jesus name Jesus name Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan jamah In Jesus name Yang kuasa Mengalir Jesus name Jesus name In Jesus name Tuhan berkatmu Tuhan berkatmu Tuhan berkatmu 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 Jesus name Terima kasih Terima kasih buat hadiratmu Tuhan Terima kasih Kami Kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat raja kami yang maha mulia Terima kasih buat kuasamu Dan kedah sihatanmu Sertai orang dalam ruangan ini Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Panggil suruh itu Ibu baju putih Suruh itu Aku berdoa Ada pengurapan Tuhan turun Jesus name In Jesus Jesus Tuhan jamah Jamah dalam nama Jamah dalam nama Dalam nama Jesus Rizik denai Go Now That you are great You do miracles So great There is no one You are great Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!